Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung Aula Saintec, tepatnya lantai 4 30 Juni 2022 Sedang terlaksananya kegiatan diskusi Mengenai kebijakan Presiden Jokowi Dalam pembangunan ekonomi Berikut liputannya Kegiatan diskusi Talk Show, Mahasiswa Senat Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Akselerasi Infrastruktur Nasional Mengkejik bijakan Pemerintah Jokowi Dalam pembangunan ekonomi daerah Terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Tepatnya di gedung Aula Saintec Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Yang dihadiri langsung oleh Maureen Erlini STMT, Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Bapeda Lidbang Kota Palembang Serta Harga Perista Endri Putra SHMH Anggota DPRD Kota Palembang Dan Dr. Mohamad Isnaini SAG MPD Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Saintec Yang mewakili Dr. Ahmad Syarifuddin MA Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dan UKMK Yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tepatnya Kamis 30 Juni 2022 Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Kampus Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Yang mana kegiatan ini Para mahasiswa Diberikan ruang untuk berbincang dan berdiskusi Langsung dengan tokoh dan pemerintah yang ada di sana Dan mengkritiki atas kebijakan yang dilakukan oleh para pemerintah Yang ada dalam sektor pembangunan ekonomi di tahun 2022 Di Kota Palembang Menurut Dr. Mohamad Isnaini SAG MPD Wakil Dekan 3 Fakultas Saintec Beliau mengatakan melihat eksistensi Serta kepampuan dari mahasiswa Yang selama ini terkendala dari COVID-19 Yang 2 tahun telah vakum Dan mahasiswa mencoba hal yang ekspresif Dengan menggunakan pemerintah Untuk menjadi pengkritisi dalam Kijakan pemerintah Dalam bidang sektor ekonomi Yang dipimpin oleh pemerintah kita Yaitu Bapak Jokowi Dodo Bapak Ahmad Syaripudin Mengatakan bahwa Beliau mengapresiasi atas apa Yang telah diselenggarakan oleh pihak Semau pada kali ini Dengan tema nasional Dan referensi dengan mendalam Yang berkaitan langsung dengan Program-program daerah Kota Palembang Dan kita support Para pemerintah dalam mencanangkan Pembangunan yang ada di Kota Palembang Seminar Paling Dari dalam seminar ini tentunya kita tidak lupa Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Dan undang-undang 23 tahun 2014 Karena dari dalam undang-undang 2 ini Jelas kita lihat Sinerginya ya Antara kedua undang-undang ini Jadi setiap RPGMD yang akan dibuat Tentunya harus mengacut pada RPGMN Dan juga RPGP Pemerintah Pusat Jadi Kalau melihat Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi Tentunya Untuk wilayah Kota Palembang Sangat banyak yang sudah dilakukan oleh beliau Salah satunya Nggak usah kita ragukan Yaitu jalan tol LRT Banyak yang sudah dilakukan oleh beliau Presiden Jokowi ini kan Membangun infrastruktur Nggak cuma di Jawa Pak Tapi di seluruh Indonesia Indonesia Seperti yang tadi Senat sampaikan Bagaimana Seorang Agung Tadewan Di daerah yang Bukan Jawa Melihat ini Pak? Kalau kami jujur Sangat Terlepas dari Politik atau tidak Tapi yang pasti kami Melihat bahwa Disini Terlihat Keseriusan Bapak Presiden Untuk Pemerataan Pembangunan Di negara kita Jadi kita sangat Sangat Mengagumi Dan luar biasa lah Apa yang sudah dilakukan oleh beliau Walaupun sempat terhenti Dengan adanya COVID-19 kemarin Dampak positif apa sih Yang kita rasakan Terutama warga Palembang Banyak sekali Tentunya Dengan adanya Tol Lampung Tol Kayu Agung Palembang Betung Yang pertama Ekonomi Sangat lancar Sekarang Yang tadinya Kita harus ke Lampung Untuk nyeberang ke Jakarta Itu berapa Belas jam Sekarang hanya tinggal 4 sampai 5 jam Kan luar biasa Dan untuk keamanan Sangat luar biasa Karena selama ini Banyak Truk-truk Atau Yang Bis segala macam Ada kendala Di jalan Karena Kita paham Ada Wilayah-wilayah Yang rawan Akan terjadinya Begal dan lain-lain Tapi kalau Di dalam mentol Insya Allah Semuanya lancar Dan aman Baik Bapak Tanggapan Bapak Terhadap Kegiatan yang telah Diserenggarakan oleh PHUIN Dengan adanya Diskusi pada Siang hari ini Saya sangat Apresiasi Dengan apa yang Sudah dilakukan oleh Senat UIN Karena Hal-hal yang seperti ini Harus tetap Harus selalu diadakan Untuk membuka Wawasan Para mahasiswa Bukan hanya Satu fakultas Tapi ini hampir Semua fakultas Mengikuti acara ini Apalagi kita Kota Palembang Sebentar lagi Bapak Wali Kota Berakhir masa jabatan Kita harus aktif Harus melihat Apa yang Sudah dilakukan Oleh Bapak Wali Kota Palembang Periode 2018 2023 ini Harapan Bapak Atas terselenggaranya Kegiatan ini Untuk kedepannya Para mahasiswa WIN Raya Kota Palembang Harapan saya Acara-acara seperti ini Tetap akan terlaksana lagi Sehingga Para mahasiswa Juga lebih aktif Nantinya Mengkritisi Melihat Mengawal Pembangunan Pemerintahan Kota Palembang Berarti Bapak Mendukung secara Penuh Mahasiswa Dalam mengkritisi Kebijakan pemerintah Saya sangat Mendukung Karena saya juga Dulunya aktivis Tapi kita mengkritisi Harus sesuai dengan Porsi kita Itu kan Adik-adik jangan berpolitik Kalau untuk Mengkritisi secara politik Biarkan kami Tapi kalau untuk adik-adik Lebih ke akademisi Kritiknya Tetap yang positif Tanggapan Bapak Atas terselenggaranya Kegiatan pada siang hari ini Dan juga tujuan Atas terselenggaranya Kegiatan diskusi pada hari ini Baik Saya ingin mengapresiasi Kegiatan yang dilakukan oleh SEMAO pada saat ini Jadi temanya Sangat luar biasa Tema nasional Tetapi Ada relevansinya Atau Tersinkronisasi Dengan Program Program yang ada di daerah Dalam hal ini adalah Palembang Saya di awal tadi Berapa kali menyatakan Siapa yang mencinta Dengan kota Palembang Meskipun kita bukan Warga asli Palembang Tapi komitmen ini Tentu Bukan tidak ada Konsekuensinya Kalau kita mencintai Kota Palembang Maka mari kita support Kita dukung Program-program Yang sudah dicanangkan Yang sudah direncanakan Oleh pemerintah kota Palembang Yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat Jakarta Ada beberapa program Yang akan direalisasikan Misalnya di tahun ini Sampai tahun depan Nah kita support Kita support itu artinya Kita dukung Kalaupun kita tidak bisa Terlibat di dalamnya Secara aktif Mendukung dalam Bentuk material Secara non material Kita bisa Berikan pemahaman Kepada warga Kepada orang-orang Yang dekat dengan kita Bahwa program-program Pembangunan ini Memang sangat perlu Untuk diakselerasi Untuk dipercepat ya Pembangunannya Kemudian Jujur ya sebenarnya Tidak cukup hanya disini Harusnya tema-tema seperti ini Tetap dikembangkan Apalagi bagi mahasiswa Harapan ke depannya Dengan adanya program tadi Diskusi tadi Untuk mahasiswa sendiri Yang ada di Wendelan Fata Palembang Atas terselenggaranya acara ini Bapak Untuk ke depannya Ya baik Lagi-lagi Saya mendorong Mendorong Apa namanya Kita semua Terutama mahasiswa Untuk berpartisipasi Di dalam Perwujudan Di dalam akselerasi Program-program Pemerintah yang akan diujukan Daerah Jadi kalau mahasiswa Itu sebagai mahasiswa yang baik Berpenampilan menarik Kemudian Berlalu lintas dengan Cara yang baik Bergaul dengan cara yang baik Termasuk Bagaimana Menjaga kebersihan Di kampus Menjaga kebersihan Di kosan Atau di rumah sendiri Dan tentu Menjaga lingkungan Jadi untuk mahasiswa itu Sangat banyak yang bisa dilakukan Tidak membuang sampah sembarangan Kalau perlu Bikin poster-poster yang bisa Menarik orang Dengan cara tentunya Apa namanya Persuasif Tidak menjustifikasi Oh Anda cantik Akan lebih cantik lagi Kalau menempatkan sampah Pada tempatnya Misalnya Atau misalnya Kalau Anda tidak bisa Menjaga diri Apalagi bisa menjaga Orang lain Jadi Bikinlah poster-poster Yang Kocak Yang lucu Boleh Tapi ada Syarat informasi Yang didalamnya Mengajak kepada kebaikan Baik Bapak Apa tanggapan Bapak Serta tujuan Dari tersenggaranya Kegiatan pada hari ini Bapak Yang pertama adalah Kan tujuan Kegiatan ini Untuk Melihat Eksistensi mahasiswa Yang selama ini Sesungguhnya Mahasiswa Dua tahun ini kan Dianggap Tidak Punya kegiatan Gitu ya Karena ada Musibah COVID-19 Dan Alhamdulillah Berkenaan dengan itu Pemerintah Indonesia kan Walaupun ada COVID-19 Segala macam Itu kan dia Selalu membangun Gitu ya Nah Membangun Selalu membangun Itu Tidak disertai Dengan Kritik Dari mahasiswa Atau Bermedikan masukan Dari mahasiswa Itu tidak Pas Rasanya Oleh karena itu Acara pada hari ini Sangat bagus sekali Karena Akselerasi Untuk melihat Infrastruktur yang sudah Diselenggarakan oleh Pemerintah Sesungguhnya Buat apa Keuntungan Rakyatnya Apa manfaatnya gitu ya Nah manfaat-manfaat tersebut Dikaji oleh mahasiswa Dengan memberikan Solusi alternatif Apa sesungguhnya Yang harus Diberikan kebijakan oleh Pemerintah Terhadap Rakyatnya ke depan Oke baik Pak Terakhir harapan Kemudian dari Tersanggar yang Kegiatan ini Bapak Yang pertama adalah Acara ini kan Positif Ya seharusnya Pemerintah harus Mendukung untuk itu Karena Adanya kebersamaan Antara Pemerintah Mahasiswa Terus Rakyat Itu sangat luar biasa Ada Trilogi Diskusi Yang sangat luar biasa Berjalan di situ Sehingga Ketika Anggota DPR Menetapkan Kebijakan Dan pemerintah Menetapkan Kebijakan Sesuai dengan Harapan Masyarakat Khususnya Masyarakat Kota Palembang Demikian Liputan yang dapat Saya sampaikan Saya Saskia Afrida Reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas Melaporkan Untuk Rafa TV Terima kasih Terima kasih